Bagaimana kabarnya hari ini anak, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat Baik, video kali ini kita akan membahas mengenai bab pertama Dengan materi, fungsi, sosiologi untuk mengenal gejala sosial di masyarakat Poin A, yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial Banyak atribut yang diberikan kepada manusia, baik makhluk bersejarah, makhluk berbudaya Nah, menurut Ditli, manusia secara esensial berevolusi dan berkembang Atribut-atribut yang diberikan kepada manusia tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial Berikut ini mengenai penjelasan Poin satu, manusia sebagai makhluk individual Kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualisme Individualisme adalah paham yang memimpinkan orang-orang yang disamping seperti Manusia sebagai makhluk individu Individu berasal dari bahasa latin yaitu individum Yang berarti tak berbagi Sedangkan individu adalah seseorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya Melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifik Artinya yang khusus dalam dirinya Seorang individu adalah berbagai paduan antara faktor fenonotip dan genonotip Dan yang terakhir adalah lahir sebuah pandangan individualisme Demikian penjelasan mengenai manusia sebagai makhluk individu Kita lanjut Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial Selain sebagai makhluk individu Manusia juga makhluk sosial Menurut Aristoteles Manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial Berikut gambar visual tentang manusia sebagai makhluk sosial Selamat menjaksikan Pada gambar di layar kaca siswa-siswi Atau di smartphone HP-nya masing-masing Disitu ada gambar trisula mengenai manusia sebagai makhluk sosial Kenapa kita ada individu atau manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial Karena kita adalah hidup tidak bisa dengan berdiri sendiri Tentu butuh yang namanya kerjasama Butuh gotong royong Dan saling toleransi Nah disitu ada dorongan untuk saling membutuhkan Karena pada dasarnya kita manusia makhluk sosial Tentu sudah barang tentu tidak bisa bekerja dengan sendiri Tentu butuh yang namanya interaksi Di layar kaca sebelah kiri dorongan untuk berinteraksi sosial Kenapa kita selalu berinteraksi Yaitu tujuannya adalah Karena manusia secara individu adalah manusia yang lemah Tentu kita butuh orang lain Sehingga kita berinteraksi Apa itu interaksi? Interaksi itu adalah hubungan sosial Timbal balik antara individu dengan individu Antara individu dengan kelompok Maupun kelompok dengan kelompok Nah lalu disitu ada reaksi atas penilaian orang lain Nah dengan adanya interaksi sosial Sudah barang tentu ada dorongan untuk belajar Karena apa? Karena manusia ingin selalu tahu Sehingga ada keinginan supaya individu itu selalu belajar Sehingga dengan belajar berkumpul bersosialisasi Dia akan tahu bahwasannya dunia individu masyarakat Satu dengan masyarakat lain-lain saling mengenal Misalnya suku Jawa memiliki karakter Seperti suampesan santun, ramah tamah Atau mungkin masyarakat atau suku Sumatra Dengan karakteristik yang to the point belak-belakan Tetapi pada intinya Intonasi suaranya saja Itu dorongan untuk belajar Dengan dorongan untuk belajar Sehingga manusia ini Antara individu dengan individu yang lain Menjadi manusia yang satu Menjadi manusia yang sesungguhnya itu Makhluk sosial Demikian penjelasan mengenai manusia sebagai makhluk sosial Yang pada intinya adalah manusia sebagai makhluk sosial adalah Toleransi, tenggang rasa, dan peduli Itu inti cari dari manusia sebagai makhluk sosial Terima kasih telah menonton!